Lagi rame ya reaksi orang tua dan anak yang mengecek kelulusan SNBB Seleksi Nasional berbasis prestasi apakah diterima atau tidak Banyak reaksi yang happy meluap ya Banyak yang bersyukur ya karena diterima dipergurangi dengan jurusan impian Tapi banyak yang muka kecut karena tidak diterima Oke bagi adik-adik yang diterima saya ucapkan selamat ya Semoga jurusan impian Anda itu bisa dilalui dengan baik Kemudian yang tidak diterima di SNBB bahwa tidak diterima di SNBB adalah bukanlah awal sebuah bencana Diterima atau tidak terima di SNBB ini adalah sebuah awal perjalanan panjang Pertama dulu yang diterima Kalau yang diterima di SNBB itu adalah sebuah awal Masih ada pikiran orang tuanya lagi bagaimana membayar uang kuliah tunggalnya Uang kuliah UKTnya kan beda-beda tergantung jurusan tergantung perguruan tingginya Tergantung penghasilan orang tuanya Habis ya bersyukur lah bagi orang tua yang anaknya kuliah masih dalam satu kota Contohnya tinggal di Semarang kuliahnya di Undip tinggal di Jogja kuliahnya di UGM bersyukur Karena tidak usah ngekos anaknya tidak usah pusing-pusing yang bayar bulanan kontrakan atau kos anak-anak Tapi bagaimana yang anaknya, kita happy ya awal Tapi setelah itu mikirin bagaimana membayar UKTnya Kita tahu UKTnya itu adalah variatif tergantung jurusan Dan penghasilan orang tua Mungkin bagi orang tua yang penghasilannya berkecukupan itu tidak ada masalah Mungkin bagi orang tua yang kalangan berada itu tidak ada pikiran sama sekali Tapi bagaimana dengan orang tua yang berada di kondisi adalah middle down ya, middle ke bawah nih Pasti kita happy anaknya diterima di SPB Tapi masih ada pikiran bagaimana membayar UKT Dan yang lebih ngeri lagi ketika diterima di universitas atau perguruan tinggi yang jauh dari kampungnya Otomatis harus siap-siap membayar bulanan kos-kosannya Dan yang paling mengerikan adalah biaya hidupnya Biaya hidupnya ini yang kadangkala tidak bisa dicangkul ya Kadangkala biaya hidupnya itu lebih mahal daripada biaya kosnya Atau biaya, mungkin bisa lebih mahal daripada biaya UKTnya mungkin Karena Pak, saya sudah mengalami bagaimana anak saya itu kuliah jauh dari tempat tinggal saya Terbelah dari provinsi-provinsi Orang tua harus mikirin UKT, harus mikirin biaya anak, harus mikirin kebutuhan esidentil Itu adalah hal-hal yang dipikirkan orang tua Jadi awal diterima itu adalah sebuah kemeriahan, eforia Tapi setelah itu ada perjalanan panjang harus dipikirkan Itulah seluk-seluk diterima di SNBP atau di perguruan tinggi dengan cara apapun Kemudian, bagaimana yang tidak diterima? Oke Saya cuma saran buat adik-adik yang tidak diterima bahwa Bukanlah awal bencana Anak saya pun seperti itu Anak saya adalah diterima pada tahun ketiga Pada tahun ketiga Percaya atau tidak Nilai rapat anak saya itu adalah rata-rata sembilan Tapi karena ada alasan tertentu Saya tidak bisa membicarakan di sini Nggak enak nanti Saya menyinggung perasaan biaya ketiga Karena ada beberapa alasan Maka anak satu tidak bisa Melanjutkan kuliah di tahun pertama Tahun pertama Tidak bisa kuliah Tahun kedua Kuliah tapi tidak sesuai jurusannya Dan tahun ketiga lah Kuliah sesuai dengan jurusan impiannya Jadi tahun ketiga adik-adik Jadi adik-adik yang tidak diterima di Apa Di SNBP Bukanlah awal dari bencana Percayalah Perjalanan masih panjang Masa depan Anda masih bisa ditorehkan Apa keinginan Anda Mungkin masih ada cara yang terbaik adalah Mencari beasiswa Mungkin beasiswa S1 di dalam negeri kah Atau di luar negeri Anak saya pun mencoba untuk mencari Beasiswa Beasiswa luar negeri Walaupun Ada beberapa cara yang Ada faktor yang tidak bisa saya Ungkapkan disini Gagal Bayangkan Dengan nilai rata-rata Sembilan di rapotnya Nilai ujiannya pun Delapan ke atas Tapi Diterima Akhirnya di tahun ketiga Di teknik metalurgi Ya sesuai dengan jurusan impian Anak saya ini Jadi Dari video kali ini Saya bukanlah mengumbar Kehebatan anak saya Tidak Tapi saya Ingin memberikan inspirasi Bahwa Bagi adik-adik Yang sudah diterima Atau yang belum diterima Kemudian Bagi orang tua Yang Anaknya diterima Atau yang tidak terima Terimalah dengan legowo Terimalah dengan senang hati Banyak jalan menuju Roma Bagi adik-adik yang diterima Maka orang tua Mulai berpikir Bagaimana kehidupan selanjutnya Putra-putrinya Mungkin Urusan Kebutuhan kuliah Biaya hidup Ini harus dipikirkan Kemudian Bagi yang tidak terima Percayalah Berarti adik-adik Harus belajar Giat lagi Mungkin adik-adik Mungkin mencari Pembelajar lagi Berusaha dengan cara yang lain Banyak cara ya Banyak cara ya Mungkin adik-adik Bisa cari di Google Banyak cara untuk Diterima di Perkurangan Tinggi Negeri Sesuai impian Anda Mungkin ada jalur mandiri Ada jalur simak Ada macam-macam lah Jadi intinya Percayalah Jika adik-adik Jika orang tua Selalu berdoa Jika adik-adik Berkeinginan untuk diterima Di Perkurangan Tinggi Negeri Impian Pasti ada jalan Meskipun jalan tersebut Adalah tidak sesuai Dengan nalar kita Walaupun jalan tersebut Tidak kita duga-duga Dan Anak saya pun sekarang Sudah hampir Semesta terakhir ya Bahkan anak saya juga Kuliah di dua Universitas berbeda Jadi Satunya di Kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Dan satunya lagi Di Teknik Metalurgi Ya Di kawasan Banten Ya Di Untirta Banten Dan dua-duanya Dijalaninya dengan senang hati Adik-adik Perjalanan masih panjang Eforia diterima Di SNBP ini Jangan diluapkan terlalu over Karena Pak Perjalanan masih panjang Tapi saya senang sekali Kenapa Itu adalah sebuah Prestasi Anda Untuk belajar Lebih baik lagi Bagi orang tuanya Berpikirlah Sekarang bagaimana Apa Bertanggung jawab Kepada anak Yang diterima Di SNBP Bagaimana Kelanjutannya Bagaimana Uang kuliahnya Bagaimana Biaya hidupnya Pasti ini adalah Tanggung jawab orang tua Dan bagi orang tua Yang anaknya belum diterima Adalah tanggung jawab Juga orang tua Bagaimana Anak ini Ingin melangkah kemana Ingatlah Berbesar hatilah Dalam Menyikapi Kondisi Percayalah Masih ada Dua kali ya Tahun ketiga Adik-adik Anda masih berusaha Untuk masuk ke Jurusan dan Perkurangan tinggi negeri Impin Anda Oke Terima kasih Teman-teman Adik-adik Mungkin orang tua Yang Melihat video ini Semoga video ini Menjadi inspirasi Bagi saya pribadi Dan Bagi teman-teman Semuanya Ingat Euphoria Diterima di SNBP Atau tidak Diterima di SNBP Ini adalah Sebuah awal Langkah Untuk menatap Masa depan Percayalah Jalan masih panjang Dan banyak jalan Menuju Roma Sampai jumpa Di video berikutnya Selamat buat Adik-adik yang diterima Di SNBP Sesuai dengan Pilihan Anda Dan Jangan berkecil hati Buat adik-adik yang Belum diterima Di SNBP Di jurusan Perkurangan tinggi Impin Anda Ingat Perjalanan Masih panjang Tataplah masa depan Dengan gembira Dengan senyuman Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya